Harga bumbu dapur di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Tuban mengalami kenaikan. Lonjakan tertinggi terjadi pada bawang putih yang semula dijual Rp30.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Lonjakan harga ini dipicu, minimnya stok dari para petani. Harga bumbu dapur di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Tuban mengalami kenaikan. Kondisi tersebut salah satunya seperti terpantau di Pasar Baru Jalan Gajah Mada Kabupaten Tuban. Kenaikan tertinggi berlaku pada komoditas bawang putih yang normalnya dijual Rp30.000 per kilogram. Secara bertahap naik hingga menembus harga Rp40.000 per kilogramnya. Selain bawang putih, kenaikan harga juga dialami komoditas cabai. Jika sebelumnya 1 kg cabai rawit merah dijual dengan harga Rp25.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Sementara harga cabai keriting dan bawang merah cenderung normal, yang ini dijual di kisaran harga Rp25.000 per kilogramnya. Menurut para pedagang, kenaikan bumbu dapur ini terjadi secara bertahap sejak dua pekan terakhir. Kenaikan harga ini dipicu oleh minimnya pasokan dari para petani. Bu, harga cabai sekarang bagaimana? Naik. Naik berapa sekarang harganya? Rp30.000. Rp30.000. Kalau sebelumnya berapa? Rp25.000. Itu yang cabai rawit, ya Bu? Itu. Kalau yang keriting? Keriting, pancat, ya. Itu harga berapa itu? Rp25.000. Rp25.000. Kalau selain cabai ini harga bumbu dapur yang naik apa? Bawang putih, ya. Bawang putih. Sekarang berapa, Bu, harganya? Rp40.000. Kalau normalnya biasanya, Bu? Karena sebelumnya Rp35.000. Rp35.000. Ini naiknya sejak kapan? Dua mingguan, ya. Dua mingguan. Ini penyebabnya apa? Barangnya agak telat. Oh, agak sepi ya, Bu? Ya, barangnya. Naiknya harga bumbu dapur ini membuat penjualan para pedagang menurun. Atas kondisi ini, mereka berharap harga bisa kembali normal. Tim Liputan, JTV.